Hai malam ini malam Jumat tanggal 2 Juni 2022 saya mengunjungi salah satu teman dan beliau punya pengalaman mistis tak ceritanya pengalaman mistis punya jadi begini dulu saya itu pernah kerja di salah satu boleh dikatakan kantor yang bergerak di bidang pertanian swasta swasta jadi daerah penyewangin daerah Jember wis jadi kantor itu bukan istilahnya bukan punya sendiri jadi nyewa-nyewa gedung nyewa gedung tapi gedung itu sebenarnya gedung peninggalan kolonial kolonial Belanda jadi bentuk bangunannya masih kuno asli kuno cuman di sana itu eh mungkin ya Anu karena rumahnya besar jadi kamarnya itu ada sekitar 12345 jadi rumah itu ada lima kamar lima kamar itu ditempati semua ya di tempat waktu itu karena itu dibuat kantor jadi enggak dibuat seperti rumah jadi nggak nginep di sana cuman hanya sebatas aktivitas untuk jam-jam kerja aja ada gudangnya juga ada gudangnya Nah di sana itu ada kamar mandi dua jadi kamar mandi di dalam satu di luarnya atau di belakang itu ada kayak halaman kosong jadi di dalam rumah itu di belakangnya itu ada halaman kosong Nah di sana itu ada kamar mandinya lagi satu cerita kalau posisi rumahnya bangunan kuno berarti masih di pinggir jalan raya besar ya sebetulnya dari pinggir jalan juga enggak 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 pinggir jalan juga jadi dari jalan raya jalan raya besar itu masih masuk jadi ibaratnya seperti perumahan Oh iya 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 ada halamannya juga jadi seperti perumahan modelnya bentuknya itu tadi kalau istilahnya kalau ada tamu yang masuk ke sana itu pasti ngelewati ada pos penjagaan juga yang di sana juga ada wakernya istilahnya wakernya kan Oh waker perumahan kalau saya ibaratnya kan waker untuk rumah itu aja waker gedung itulah ya waker gedung itu aja disambil itu saya juga kerja juga sebetulnya Oh pagi-pagi kerja malam juru-juru sana jadi wakernya ibaratnya ceperan saya jadi itu ada dapat tambahan lah jadi sekalian waker Nah itu nanti cerita jadi di belakang itu ada halaman kosong kira-kira luasnya ya sekitar panjangnya 12 lebarnya sekitar 10 gitu luas itu ada tumbuhannya nah disana itu ada kalau belum ada ada tapi ada tanaman di dalamnya itu tanaman mangga ada dua jadi kanan kiri sebelah kanan sebelah gitu mangga itu mungkin umurnya juga sudah ratusan kali ya ratusan tahun saya lihat tuh besar makanya jadi tempatnya kalau siang aja tuh seperti kayak saking rimbunya pokoknya itu seperti gelap-gelap gitu nah membatasnya itu dipagri sama tembok jadi dikelilingi tembok di belakang tembok itu sudah tanah kosong sawah oke nah suatu ketika saya baru kerja di sana itu ketemu waker perumahan itu Oh baru satu hari baru satu hari sama yang kerja kerja jati waker ya berapa ya ya ketemunya malam sama wakernya itu kisaran jam kisaran setelah habis isa karena saya kalau sebelum isa saya pulang ke rumah saya sendiri oke oke ketemu cerita-cerita saya ditanya dari mana asalnya saya bilang dari sedekat sini aja Pak oke nah setelah tanya-tanya panjang lebar dia bilang kok berani semen kok ditur di sini pertanyaan pertama pertanyaan pertama gitu jadi saya sendiri agak kaget lu kenapa mak gitu hanya setelah langsung nggak langsung dia tuh cerita bahwa di sini dulu itu ada yang kontrak sebelum jadi kontrak kantor saya jadi di kontrak itu kontraknya seolah-olah ibaratnya dua tahun rata-rata yang menepati di sana belum satu tahun sudah pindah keluar dari sana ini cerita sih waker rumah itu nah cerita-cerita katanya disana itu ada ada kalau ibaratnya penghuni lah penghuni kayak sejenis masruk halus gitu katanya kalau kastral lah ya ya kita cerita-cerita maksudnya apa yang menghuni bentuknya apa kalau katanya si Hai bapak itu yang pernah kelihatan di sana itu ya anu apa kayak kalau katanya orang gendru tinggi besar katanya itu oke setahu dia oke perasaan samain ketika habis diceritain kayak gitu sama waker tuh sebetulnya saya biasa sebetulnya saya biasa karena waktu saya pertama kali nginep di sana ada apa-apa tapi setelah diceritain setelah saya diceritain mungkin ada sedikit juga anu timbul rasa anu gimana ya kayak ya ada ya sedikit takut tapi gimana penasaran itu kan Nah setelah cerita lama cerita besoknya besoknya saya itu kerja paginya setelah kita ngobrol-ngobrol selesai malam itu enggak ketemu apa-apa ya enggak saya tidur enggak ketemu apa kewacoman memang sedikit berubah sudah begitu begitu si bapak waker itu habis cerita-habis cerita bahwa disana ada gini penungguknya ini ini perasaan-perasaan saya berubah dan saya rasakan memang ternyata menurut saya tadi ini hawanya sudah berubah setelah dua hari itu berarti saya itu duduk di sana aja ya saya tetap duduk di sana paginya saya kerja seperti biasa banyak orang kantor kan iya banyak orang nah lebih biasa terus akhirnya seperti biasa Mbak Li sore lagi sore pegawai kantor pulang saya masih di sana nah kebetulan sebelah kantor saya itu ada rumah dari rumah tetangga lah ibaratnya ya kan gitu akhirnya saya sapa karena dia itu ada di depan rumahnya akhirnya cerita-cerita kenal kita kenalan terus ya cerita seperti biasa kalau orang baru gimana kan gitu oke nah dia sendiri akhirnya buka juga cerita-cerita lumas Samen kok berani disana sendirian apada temennya ternyata begitu ternyata tetangga saya itu begitu saya satu hari disana nginep manum sebetulnya dia tahu karena dia itu keluar ngeliat cuman saya waktu itu nggak tahu gitu loh bahwa saya itu nginep di sana maksudnya ya nah pertanyaan itu kan hampir sama dengan bapak waker itu tadi ya akhirnya ceritalah si Anu juga ya itu sebenarnya ceritanya juga hampir sama dengan si bapak waker malah ini lebih parah lebih banyak karena dia rumahnya persis gandeng sama tembok gitu loh oke 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 tembok kantor saya itu akhirnya cerita-cerita akhirnya saya semakin saya semakin penasaran tapi akhirnya setelah ceritanya itu udah hampir mahrib akhirnya saya balik ke kantor dia masuk ke rumahnya saya pulang ke rumah saya sendiri kantor saya tutup oke setelah habis sisat saya kembali kembali lagi ke sana saya bawa temen saya tiga orang jadi empat sama saya tak suruh nemeni saya tidur oke ya itu malam apa aja masih inget ya kalau nggak salah itu seneng malam malam Kamis malam Kamis saya sama teman saya ngobrol-ngobrol biasa wis goyang-goyang seperti Anu itu wis biasa malah saya gak salah-salah waktu itu bawa tip recorder kalau gak salah Mini Kumpu zaman dulu itu itu habis itu lewat jam 12 kita masih belum tidur saya seperti biasa kalau di sana mungkin karena saya memang sekalian sholat-sholat di sana kalau anda sama anak-anak itu dari sana kita tidur satu kamar orang empat karena disana itu kamarnya besar oke besar kamarnya dan kasurnya juga kasurnya dikasih kasur lebar dari tanpa dipan itu oke dibawah karena kecapekan saya tidur ternyata temen saya tiga-tiganya ini enggak tidur yang tidur sampai yang tidur saya cerita-cerita anak tiga ini tahu-tahu anak tiga ini teriak-teriak salah satu temen saya itu katanya ngelihat kepala tok besar persis di pojokan tembok akhirnya saya dibangun anak-anak itu sudah keluar keluar dari rumah ke depan ke teras iya nah saya usul ke teras dari sana itu dia baru cerita bahwa di dalam kamar tadi itu ada orang lihat tinggi besar kepala nyatanya itu saya masih penasaran akhirnya semua kamar saya hidupkan lampunya kan itu dimatikan kan iya 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 saya hidupkan saya balik ke kamar tak lihat enggak ada apa-apa setelah itu ya wis karena ada kejadian itu saya enggak tidur temen-temennya tadi nggak mau masuk dan mau masuk ke dalam akhirnya tidur di teras bukan di ruang kantor oke di depan berarti ya ada di sana ada sopanya juga iya setelah itu kita lewati subuh saya tidur sebentar anak-anak tak suruh masuk ke kamar tadi mau sekarang sudah subuh sudah subuh ya ya masuk pagi saya dibangunkan karena ada orang kantor datang itu saya aktivitas seperti biasa cuman ditanya kamu sama siapa sama bos saya waktu itu sama temennya temen saya bos orang tiga di mana itu tidur bos ya sudah nggak apa-apa katanya bos saya akhirnya sampai siang temen saya pamitan pulang saya tetap kerja ya suri seperti biasa temen-temen kantor pulang saya masih di sana akhirnya seperti biasa juga saya kalau mau mahrib pulang ke rumah saya sendiri oke samar bulu pulang samar bulu balik lagi bisa bisa kebetulan saya waktu itu sebetulnya mau membalik lagi arah saraseng arah saraseng malam Jumat hari selanjutnya berarti malam Jumat setelah saya tak saya karena itu tanggung jawab saya disana itu kan ada perlengkepan komputer perlengkepan kantor lah setelah itu mau nggak mau saya harus balik kesana kalau terjadi apa-apa sampai tanggung jawab saya akhirnya saya pulang balik ke kantor dari kantor itu saya itu langsung hidupi lampu semua tak hidupi dulu setelah itu saya langsung masuk ke belakang jadi pintu terakhir disana itu pintu mau masuk itu ada satu dua tiga oke pintu belakang berarti terakhir tembusnya ke halaman belakang ya jadi bisa dibayangkan saya kalau pintunya ada tiga berarti rumah itu besar kan benar-benar bangunan kuno bangunan kuno pintu terakhir saya masuk berdiri di depan pintu tapi pintu sudah terbuka saya lihat kanan kiri lalu saya langsung tiba-tiba itu saya kayak merinding gitu kebesar gitu kebesar ya tapi saya diem kok selama saya ada sekitar lima menit lima menit kalau berdiri ya juga lama lumayan lama iya iya nah kebetulan saya itu nengok ke atas tembok ke atas kan dibatasi tembok kan nah di atasnya tembok itu ada kapok duri kawat dari kawat saya melihat ke atas gini ada orang berdiri duduk orang itu berdiri di kawat itu pegangan kawat gini karena apa orang itu berdiri ternyata orang itu mau mencuri maling gak gitu maling manusia berarti ini ya ya jadi saya kan karena kondisi kan juga gelap kalau iya di belakang saya lihat gini ini orang apa dia juga diem setelah saya sadar itu orang orang itu langsung loncat keluar dari tembok keluar dari tembok lari itu kedengaran sudah larikan karena dibawah itu sawah sawah lari kedengaran bunyi sudah lari saya diem berarti itu maling saya cek semuanya aman ternyata aman dia belum bisa masuk ternyata nah pintu saya tutup saya bikin kopi kan saya disana juga ada perlengkapan masakan ada pentrinya lah dari sana itu saya sudah agak gak enak karena yaitu tadi itu sudah satu merinding merinding kedua ada orang ada orang akhirnya saya mau tidur itu biasanya lampu saya matikan sebagian saya hidupkan saya tidur gak tidur di kamar akhirnya di sofa lagi saya tidur di sofa sambil hidupi tip mini kumpu nah lewat jam 12 saya masih belum tidur akhirnya lampu saya matikan terpaksa saya matikan tip itu saya bunyikan tip itu berada di samping saya jadi saya tidur-tiduran itu sambil dengeran lagu tahu-tahu tip itu mati dengan sendirinya dengan sendirinya saya toleh saya toleh ke kanan ada di posisi sebelah kanan iya iya kok mati saya hidupkan lagi mungkin kasetnya habis tak lihat ini tuh masih banyak saya putar lagi si kaset itu saya putar lagi hidup lagi dapat berapa menit mati lagi tuh jadi saya mulai wis tanda tanya besar wis dari sana saya akhirnya ingat cerita tetangga si bapak waker sama tetangga saya waduh semakin awalnya semakin gak nyaman akhirnya saya bangun saya bangun saya ambil wudu ya karena saya agamanya agama islam jadi saya disana itu juga wiritan akhirnya oke setelah itu saya wiritan pas malam jumat soalnya cuman saya di hati saya gini kalau memang ini ada makhluk halusnya saya di hati saya kan istilahnya kalau katanya orang itu gak mau ganggu iya bener karena ibadah sampe cari kerja cari kerja ya nah setelah saya baca baca akhirnya saya mau tidur lagi ya gak ada apa-apa sudah mau tidur lagi saya matikan lagi tip saya hidupkan lagi tau tau tip itu mati lagi setelah tip itu mati lagi saya akhirnya noleh ke kanan dari kanan dari pintu belakang itu tau tau wadah seperti langkah orang pakai sandal seret 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 sampai mendekat ke saya mendekat ke saya itu dia itu berhenti oke persis di depan kira-kira satu meter lah tapi sampe hanya dengar suaranya iya dengar suaranya yes saya semakin gak enak tapi saya kebetulan juga gak merasa takut ya jadi saya percaya aja karena saya juga ya istilahnya juga yakin lah ya yakin lah gak goda dalam hati saya gini saya bilang gini saya disini gak mau ganggu kamu ya saya juga gak mau diganggu jadi saya kesini ya juga hanya sebatas kerja tak gitu jadi saya minta tolong jangan ganggu saya kalau kamu emang kamu emang tempatnya disini saya juga gak gak mau ganggu kamu saya gitu kan nah setelah itu udah gak ada gak ada wih sudah jadi saya pindah ke kamar kalau setelah itu saya lewati malam Jumat itu malam Sabtunya saya kan sering kalau dulu sering sholat taajud enggak enggak saya mau sholat taajud di kamar mandi itu sebelum saya ada orang seperti nyiram air mau mandi ser ser dengar jari depan itu pintu saya buka itu lewati pintu soalnya pintu saya buka saya hidupi lampu tak lihat yang gak ada yang basah kamar mandinya saya tutup dengan suara aja saya tutup lagi tutup lagi saya keluar lagi ke depan maksudnya ke teras terdengar lagi seperti orang nyiram lagi saya ambil lagi kan gak ada lagi akhirnya saya masuk ke musola setelah setelah saya ambil wujud kesana hidup ke musola nah dari musola itu saya sholatkan lampunya saya matikan memang saya matikan sengaja niatnya pengen tenang lah ya setelah saya matikan itu saya saya sholat itu seperti di belakang itu ada orang jadi makmum jadi makmum gitu loh saya sholat semakin gak tenang wis gak tenang akhirnya sholat tuh biasanya santai istilahnya seperti biasa santai akhirnya agak dicepetin sama saya assalamualaikum saya noleh ke kanan gini ternyata gak ada orang saya cepat-cepat keluar dari sana karena sudah gak nyaman saya kalau gitu itu hawanya beda ya beda dingin mungkin nah akhirnya setelah kejarin itu malam itu siangnya saya ketemu sama tetangga saya lagi mak gimana sama yang disana kerasan dah kerasan bu waduh sama ini hebat katanya lu iya lah bu iya pak terus terang disana itu gak lama lho pak orang kalau disana itu mesti wis sebentar tuh pindah gak kerasan akhirnya saya cerita dengan kejadian saya ketangga itu oh iya pak berarti saman sudah ketemu saman pak gitu sih tetangga itu akhirnya wis tetangga cerita malam saya masuk ke lagi semakin 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 hari itu disana itu hawanya sudah semakin beda semakin jadi auranya itu seperti oke makhluk astrolnya seakan-akan semakin yang memperlihatkan ya dengan kejadian itu akhirnya saya itu sering-sering hidupi lampu dan saya memang tidurnya tidurnya mesti kalau dulu itu jarang tidur sore soalnya memang rata-rata di atas jam 1 jam 2 hmm hmm nah dari semakin saya sana akhirnya saya semakin kalau malam tuh beritan-beritan dari sana itu akhirnya ternyata terbukti memang datang dalam mimpi saya oh jadi gak gak bentuk ketika sampai dalam posisi sadar gitu nah dia bilang gini orang yang datang itu sebenarnya tua ke saya laki laki masih maaf sampai sekarang masih ingat ya masih ingat wujudnya jadi dia itu rambutnya gimana rambutnya putih jadi orang itu diurai apa di gelung enggak diurai biasaan gak ada gelungan jadi rambutnya putih jenggot ada jenggotnya dia bilang gini ya kalau kamu memang disini gak ganggu ya sudah saya juga gak mau ganggu kamu katanya bilangnya gitu itu tok pasnya dia jadi dia sudah habis itu sudah langsung pergi dan selanjutnya hari-hari selanjutnya tidak ganggu seperti biasa cuman bedanya begini akhir pada setelah itu orang-orang kantor meskipun suri akhirnya sering ditemuni sama wanita katanya itu salah satu staff kalau gak salah waktu itu itu sebetulnya kantor itu berbeda di bidang pertanian kayak KUT waktu itu dulu oke 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 nah disana itu ada bendahara ketua bendahara sekretaris staff 1 staff 2 jadi ditanya nah staff 2 itu kadang-kadang sering mampir ke kantor malam-malam karena orang itu kadang-kadang sering pepergian kalau lewat mampir ke kantor nah suatu malam gitu lewat ke kantor nah tanpa bilang ke saya tapi dia tuh punya kunci oke oke posisi saya waktu kalau gak salah seingat saya itu waktu cari makan keluar jadi dia tuh masuk ke kantor lah dari sana itu dia itu katanya kelihatan orang perempuan orang perempuan itu ada di belakang rumah dikira itu saya dipanggil ternyata itu rambutnya panjang akhirnya dia lari keluar lari keluar akhirnya itu dia ketemu tetangga sebelah oke akhirnya dia ceritakan oh iya pak hati-hati pak disini mulai saat itu akhirnya dia itu gak berani ke kantor malam-malam jadi kalau ke kantor malam-malam dia ngajak temen kalau itu itu yang pertama terus yang kedua staff saya kalau gak salah itu sekretaris saya itu waktu itu sore padahal itu waktu itu masih sore cuman kebetulan orang-orang pulang semua dia itu lembur oke katanya tahu-tahu katanya dia itu merinding kayak merinding gitu nah ternyata mau ke kamar mandi kok tahu-tahu kamar mandi itu nutup sendiri ditanya akhirnya dia telepon saya lu kamu disini gak pernah digangguan utama lu akhirnya saya kan memang gak cerita iya menutupi lah ya menutupi saya tanya kenapa pak tadi saya kelihatan ada kayak orang ini-ini itu menurut firasat saya tapi memang kamar mandi nutup buat tanya lu akhirnya saya cerita setelah saya cerita dia cepat-cepat langsung pulang dari kantor lu saya sebetulnya gak akhirnya besoknya saya diinturgasi sama si karyawan-karyawan semua selama kamu disini kalau malam sebelumnya gimana sih akhirnya saya cerita bukan ya tapi didatangin di mimpi itu juga cerita ya saya cerita jadi saya gini akhirnya saya cerita sebetulnya saya itu awalnya gak percaya pak nah itu kan yang pertama cerita itu waker terus yang kedua itu tetangga sebelah dan ketiga ya saya ngalami sendiri itu akhirnya tapi saya diem memang sengaja gak cerita takutnya orang kantor nanti malah gak garukan kalau takut kan pak oke akhirnya saya cerita akhirnya orang kantor akhirnya kalau malam biasanya rame di kantor kadang-kadang kan mampur semua kan akhirnya gak pernah ada yang kantor kantor cak dari pengalaman ini kan menjadi seorang waker hampir juga tidak sedikit iya iya teman-teman itu juga ada yang kerja jadi waker jaga kantor baik swasta atau pemerintah sebenarnya hal-hal seperti itu mau itu kantornya modern atau kantornya bekas seperti tadi cerita bangunan kuno ada ya kalau menurut saya kalau namanya kantor kan ibaratnya kan rumah iya kalau katanya orang-orang tua sih setiap rumah itu pasti ada jaman di sana itu biasanya katanya sih kalau memang rumah itu ditempati biasanya ibaratnya kalau pertunggulah katanya orang ya yang jaga di sana itu orang yang baik biasanya kan gitu tapi kalau rumah itu lama kosong itu pasti nanti yang mengundi sana juga dari luar katanya bukan dari dari asli dari dalam itu sendiri katanya kan gitu itu jadi istilahnya makhluk astral itu yang dari mana-mana bisa menempati di sana oke oke sampai sekarang kan kalau kita lihat di kadang-kadang kan ada berita-berita acara di TV juga kan gitu kalau bangunan sudah lama tidak ditempati kebanyakan makhluk astral katanya di sana itu kan istilahnya semakin banyak kan gitu tapi pengalaman ini juga jadi bukti aja ya kalau kadang-kadang sesuatu itu datangnya bisa berwujud langsung di depan kita bisa juga lewat ini iya iya kalau saya sendiri pengalaman gak langsung ketemu kelihatan gitu tapi kalau saya merasakan bahwa itu perempuan ada saya tahu kalau temen saya yang saya ceritakan tadi mulai awal itu memang langsung kelihatan perempuan wujudnya tapi alhamdulillah sekelas sampeannya hanya didatengin di mimpi dan pesannya pun juga ya menurut saya sih baik ya kalau Anda tidak mengganggu di sini saya juga tidak akan mengganggu tapi sebelum-sebelumnya mungkin akan berkomunikasi sama sampean aja ya cuman kita sendiri yang kan beda kan ya kalau saya dikata dia berkomunikasi sama kayak saya ngajak ngomong anda gini tiba-tiba kayak gini ya mungkin jingkat pisan ya ya wajar lah kita manusia ada rasa takut itu wajar oke tapi kalau kita terlalu ketakutan juga tidak baik sebetulnya kan yang penting kita itu niat kita kan gak ganggu kan gitu benar-benar sekali pengalaman ini jadi seorang worker sudah dua kemarin juga satu penjaga radio tempat saya bekerja padahal ruangan VIP nya itu sudah istimewa ya semuanya modern lah tetapi tetep juga hampir sama seperti anda tidur pun juga diganggu sama seperti kain putih gitu yang terbang terima kasih banyak ya ceritanya mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman yang ada mendengarkan tentunya sintru acara kita ini akan saya tayangkan untuk teman-teman semuanya gini makasih mas